Intro Assalamualaikum Halo semuanya Ketemu lagi di youtube channelnya Gita Pendry Diary Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Semoga yang sekarang sedang sakit Segera diberi kesembuhan ya Sama Allah amin Aku share lagi ya aktivitas aku Oke kita awali video ini Dengan aku tuh mau cuci baju dulu ya teman-teman Di mesin cuci ini Karena kuliah tuh udah penuh banget Di mesin cuci Jadi yaudahlah aku cuci aja ya Nah sekalian aja setelah aku cuci baju Aku tuh mau setrika dulu ya Ini aku mau setrika pakaian anak aku dulu Nanti dilanjut pakaian aku ya Tapi gak aku videokan ya teman-teman Karena kebetulan tuh numpuk ya Gimana nih yang nonton? Sudah pada nyetrika belum nih? Baju-bajunya Atau masih numpuk juga kayak aku Atau belum diserikat tapi sudah dilipet-lipetin Aku tuh pernah lihat ya videonya Teman-teman gitu ya Siapa gitu ya Dia tuh pernah ngasih tips gitu ya Supaya baju itu gak kusut Jadi ketika dilipet itu masih rapi Jadi ketika diangkatin gitu ya Ketika kita angkatin jemurannya itu Bajunya itu langsung dilipet-lipet gitu loh teman-teman Jadi jangan kelamaan ditumpuk-tumpuk Kalau kelamaan ditumpuk-tumpuk tuh Katanya bakal kusut Cuman aku orangnya juga Numpuk-numpuk gitu loh teman-teman Jadi makanya kusut Yaudah lah makanya aku tuh tim setrika ya teman-teman Jadi bukan tim lipat ya Kalau rumah musyen Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ya Dia tuh tim lipat dan setrika teman-teman Masya Allah rajin banget ya Oke ini aku nyetrika dulu ya Ini bajunya anak aku Pokoknya yang utama tuh baju anak ya Ini tuh aktivitas aku di Selasa ya Di hari Selasa kemarin pagi-pagi Terus yaudah deh aku tuh mau nyetrika dulu ya Karena kalau misalkan gak dimulai setrika-setrika tuh kayak Nanti-nanti gitu loh teman-teman Ditunda-tunda akhirnya numpuk Jadi daripada aku tunda-tunda lagi Kita mulai aja ya nyetrikanya Nah itu anak aku tuh di kamar ya Jadi aku tuh ditemani sama anak aku dan kucing-kucing aku ya Seperti biasa Aku tuh kalau nyetrika tuh gak setiap hari teman-teman Bisa dua atau tiga hari sekali Lagipula bisa menghemat energi juga sih teman-teman Kalau nyetrika setiap hari tuh kayak Ada sisi positif negatifnya ya Kalau setiap hari tuh kan kayak sedikit-sedikit gitu ya teman-teman Kalau dua hari sekali ya langsung banyak gitu Aku gak tau ya perbedaannya gimana Kalau untuk di masalah listrik Lebih hemat yang dua hari atau tiga hari sekali Atau lebih hemat yang setiap hari ya nyetrika Alhamdulillah nih aku udah selesai ya teman-teman Nyetrika bajunya anak aku Lalu langsung aja dimasukkan ke dalam lemari ya teman-teman Biar gak kusut atau kotor Tapi gak kumasukkan ke video ya Nah nih lanjut aja ya Aku tuh mau buka paket Jadi ini tuh sebetulnya paketnya udah datang sekitar dua atau tiga hari yang lalu Tapi baru hari ini ya aku Kesempatan untuk buka paketnya Dan ini tuh aku tuh beli Jus ya teman-teman Mesin blender jus Yang portable gitu loh teman-teman Jadi gak pake listrik Jadi pake baterai Aku tuh udah lama ya Kepingin punya jus gitu Mesin jus gitu ya teman-teman Blender apa ya namanya ya Pokoknya gitu lah teman-teman ya Bisa untuk ngejus gitu Dan tepuar tuh beli Terus kemudian lama gak dateng-dateng gitu loh teman-teman Akhirnya aku batalin Kemudian aku tuh searching-searching lagi Terus akhirnya aku masukin ke keranjang Dan gak aku check out-check out Akhirnya lama-lama yaudah ya aku check out aja Nah ini Alhamdulillah udah dateng Jadi aku mau periksa dulu ya Dalamnya itu sesuai apa enggak Ini tuh warnanya ada warna pink Ada warna hijau sama putih ya teman-teman Nah aku tuh beli aja yang warnanya putih Jadi aku tuh kalau masalah warna tuh gak konsisten ya Jadi aku tuh dibilang suka warna apa gitu ya Semua warna suka aku teman-teman Nah ini Alhamdulillah ya udah nyampe paketnya Dan isinya tuh sesuai ya dengan yang ada di foto Nah ini tuh kayak tutupnya Jadi mesin jus ini Ini tuh bisa dibawa kemana-mana ya teman-teman Jadi setelah ngejus itu bisa langsung dibawa Untuk bekel atau misalkan mau kemana gitu Bisa dibawa-bawa gitu loh teman-teman Kayak tempat minum Nah ini aku mau buka lagi Jadi disini juga ada tempat kabel cas Jadi di cas dulu ya Sebelum dia ngeblender Supaya jalan gitu mesinnya Nah itu ada talinya ya Jadi bisa dicangklongin gitu loh Bisa diapain ya Pokoknya bahasanya gimana ya teman-teman Dicangklongin gitu di bahu Atau di tangan Itu juga dapat kayak buku panduan gitu ya Jadi ini mesin blendernya itu berkapasitas 500 ml Dan cangkir airnya berkapasitas 800 ml ya teman-teman Jadi bisa untuk buah-buahan, sayuran, es batu Jadi sebelum ngeblender pas awal beli itu Aku tuh bingung kok gak bisa muter mesinnya Apaku ini ditipu gitu ya Terus aku baca-baca gitu ya testimoninya itu Ada yang satu orang yang ngasih detil gitu ya Jadi dia itu juga begitu Awalnya dikirain ditipu gitu Ternyata sebelumnya itu kita mesti ngecas dulu ya teman-teman Dicas dulu sekitar 4 jaman Kemudian pas mau ngeblender tuh harus ditutup rapat banget Sampai nyala indikator lampunya ya biru Terus kemudian ditekan 2 kali tombolnya Baru dia bisa ngeblender Nah ini tuh aku tuh lagi cari-cari Tempat untuk talinya tuh dimana Ternyata ini tuh tempat buat ngecas Jadi ini kan kayak kepala untuk mesin blendernya ya Kayak ada pisaunya Nah ini aku lagi cari-cari dimana nyantolin talinya gitu kan Nah biasa ya kalau misalkan lagi di video itu kayak Salfok gitu loh teman-teman Gak konsentrasi Nah ini kan aku kan ada tutupnya ya Ini aku geser baru aku tuh sadar ya Kalau misalkan ada tutupnya Jadi setelah ngeblender Kalau misalkan mau dibawa gitu ya Atau mau disimpen dulu di kulkas Bisa tanpa dipindahin ke dalam gelas Nah ditutup dulu pakai penutup ini Kemudian di bagian samping-sampingnya itu Kan ada kayak lubangnya Itu bisa untuk nyantolin tali gitu loh teman-teman Masya Allah Nah ini bisa dicangklongin di bahu gitu Jadi bisa dibawa kemana-mana Ini itu terbuat dari bahan ABS yang awet Food grade Tidak beracun dan bebas BPA ya Bahannya aman, sehat dan ramah lingkungan Buat teman-teman yang mau samaan Atau yang lagi cari mesin jus juga kayak aku Kayak bisa ya klik di kolom deskripsi aku Teman-teman nanti aku sertakan linknya Sampai tahu ada yang mau samaan Nah ini aku udah selesai ya Buka paketnya Terus kemudian tadi sudah aku cuci Karena nanti sepertinya aku mau ngejus Tapi sebelumnya aku itu mau ngeberesin Ini mainan anak ya Ini tuh berdua bener-bener penuh Tempoh hari aku udah bilang ayahnya gitu ya Kalau dia aja yang apa Yang sortir mainan anaknya gitu kan Tapi dia bilang Iya nanti gitu ya teman-teman Karena aku kalau yang nyortir tuh kayak Nggak tega gitu Mau ngebuang Jadi masih numpuk aja disitu teman-teman Ya mungkin nanti tunggu waktunya ya Tunggu waktu luang Supaya nanti bisa disortir sama ayahnya gitu Ya pokoknya ini kamar tuh Susah ya untuk rapi Baru dibersihkan tuh kotor lagi teman-teman Baru dibersihkan tuh berantakan lagi Lompat-lompatan Terus kemudian mainan tuh udah dibersihkan tuh Di out-outin lagi mainannya Diberantakin lagi Ya udah nggak apa-apa ya Aku tuh keingetan teman aku cerita Kalau hal yang kayak gitu tuh Nggak akan terulang lagi nanti Kalau dia udah gede gitu ya Jadi ya udah nikmatin aja gitu Yang sekarang ini ya Ketika dia tuh masih gelayutan di kita gitu Ya meskipun kadang-kadang kesel Ya udah nggak apa-apa ya Namanya juga anak sendiri ya teman-teman Nah ini aku lagi mau beresin Ini ada tempat wadah Waktu dia makan biskuit gitu ya Dia tuh anak aku tuh suka makan biskuit Jadi suka nyambil-nyambil gitu loh teman-teman Oke lanjut aja ya Aku tuh mau ngejuice Jadi aku tuh beli buah gitu ya Di ibu-ibu komplek Jadi tetangga aku ya Ada buah naga Buah naga ini tadinya aku tuh beli 2 gitu 2 itu harganya 32 ribu teman-teman Nah ini aku kupas ya Ini tuh rasanya manis ya Untuk buah naganya Jadi ini Satu buah naga ini aku mau juice Di mesin juice yang aku baru itu ya Itu sudah aku cuci bersih Kalau untuk mesinnya nggak aku cuci ya teman-teman Tapi setelah aku ngejuice itu Aku tuh nggak Nggak sengaja gitu ya Aku cuci soalnya kotor Ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya Aku karena belum coba lagi sih ngejuice lagi gitu Nah ini aku potong-potong dulu ya buahnya Baru aku masukin ke dalam juice Nah aku kasih air sedikit ya Untuk membantu dia Supaya gampang berputar Nah ini waktu nutupnya itu Harus bener-bener rapat banget Sampai keluar Lampu indikator birunya Itu langsung nyala gitu ya Nah sebelum aku ngejuice itu Aku mau motong ini buah Ini tuh buah plam teman-teman Kalau inget buah plam tuh Keingetan Kak Feni ya Kak Feni di Inggris Yang suka panen-panen Salah satunya panen buah plam Katanya kan manis gitu ya Terus kemudian kemarin tuh Aku sekalian tanya Apa ada buah plam Kebetulan ada teman-teman Empat buah itu harganya 22 ribu Nah ini aku tuh lagi potong-potong Kok keras banget gitu kan Aku tuh keingetan ya Kata Kak Feni kayak apel gitu kan Terus aku potong Ternyata agak Agak minggir sedikit tuh bisa ya Lebih lunak Cuman ini kayaknya Belum mateng apa gimana ya Karena pas dimakan itu Agak keras dan asem teman-teman Atau mungkin buah plam Yang ada disini tuh asem ya Karena aku tuh belum pernah Makan buah plam Karena kemarin tuh penasaran Jadi aku beli aja gitu ya teman-teman Jadi ya seperti ini Penampakan plam ya Oke lanjut aja ya Aku ngelanjutin ngejuicenya Jadi ini buah naga satu gitu ya teman-teman Jadi pas aku habis unboxing itu Aku langsung ngecas gitu loh teman-teman Untuk juicernya Oke ini udah selesai Aku ngejuicenya Ini mau aku tuang aja di gelas Jadi aku tuh mau cuci wadahnya ya Jadi aku tuang aja ke gelas gitu ya teman-teman Ini aku jadikan dua gelas Jadi buat aku sama Pak Su Nanti aku tuh berdua gitu ya sama anak Tapi ternyata anak aku tuh gak mau ya Anak aku tuh susah-susah gampang Kadang mau, kadang gak mau gitu ya Nah ini aku tuang yang sebelah sini Yang satunya yang buat Pak Su tuh Aku taruh kulkas aja ya Karena kan Pak Su gak ada ya Lagi di kantor Jadi yang satunya sudah langsung aku konsumsi gitu ya Langsung aku minum Dan ini sepertinya video juga mau selesai Terima kasih ya sudah nonton videonya Semoga ada hal baik ya Ada manfaatnya di video ini Maaf kalau ada perkataan Atau perilaku yang kurang sopan ya Selama di video Aku cuma manusia biasa Semoga kita masih bisa ketemu lagi ya Di next video ya teman-teman Alhamdulillah Jusnaga aku udah habis Dan sampai sini dulu ya teman-teman Akhir kata Wassalamualaikum Dadah Dadah